Anehnya ada juga orang yang percaya dan jadi pengikutnya Karena Yang Wildo ini udah sok ma'rifat banget ya Sok tinggi banget derajatnya Maka dia katakanlah bahwa agama itu hanya untuk anak-anak kecil aja Bahkan dia nggak segan-segan mengatakan semua agama sama Karena semua agama itu sama hanya tuntunan awal Selanjutnya adalah tugas setiap manusia untuk mendalaminya Untuk mencari lebih dalam lagi kepada agama yang sebenarnya Seperti yang katakan di awal tadi Agama itu tuntunan awal untuk awal kehidupan manusia Gimana? Ngawur kan? Ngawur banget memang Dia bilang kalau agama itu semuanya sama Dan agama itu hanya untuk tuntunan awal umat manusia Tidak jarang sekali kita bisa melihat ada sekelas ustad Kalian tahu kan ustad yang saya maksud Dia menyuarakan bahwa semua agama sama, bahwa semua agama benar Biasanya dia tuh sering ceramah di gereja gitu Ceramanya bukan menegakkan kebenaran Bukan mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar Melainkan dia memuji-muji agama lain Jadi berhati-hatilah dengan kalimat yang seolah-olah indah Tapi sebenarnya mengantarkan Anda pada kesesatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara kang FC dimanapun Anda berada Semoga kita selalu dipertemukan Dalam keadaan yang sehat Dan tanpa ada suatu keresahan apapun Konten kang FC kali ini Hanya ingin sedikit Mengajak Anda semua Mengajak kalian semua Untuk saling berbagi Atau menyelaraskan Jika mungkin bisa Menyatukan Sudut pandang Yang mana Akhir-akhir ini Terjadi suatu Perhelatan Ataupun perdebatan Antara Yang Weldo Dan Orang-orang Mungkin Pada bagian-bagian Penggerak Penggerak Noral Yang ada di media sosial Tentunya ya Teman-teman Saya disini Hanya ingin Sedikit mungkin Mengajak Atau Memberikan Sumbang Sih Yang berupa Sudut pandang Dari saya sendiri Yaitu Kang RC Dengan harapan Saya itu Agar Kedepan Dari Titik Saya Disini Memiliki niat Supaya Kita tidak ada Lagi Terjadi suatu Perhelatan Perbedaan Pendapat Dan itu Yang akhirnya Menjadikan Kita semua Semakin Berjauhan Kita semua Semakin Saling Bercaci Maki Satu sama lain Akan tetapi Yang saya harapkan Itu adalah Suatu Perbedaan Namun Perbedaan Yang Dapat Menyatukan Sebelumnya Sebelumnya Tentu Kita harus Lepaskan Semua Rasa Dendam Rasa Benci Serta Rasa Fanatik Atau Rasa Sinisme Terhadap Siapapun Dimanapun Mungkin Dari Orang-orang Yang Tidak Pro Dengan Hyang Weldo Ataupun Orang-orang Yang Pro Sendiri Dengan Hyang Weldo Mari kita Lepaskan Kebencian Kita Lepaskan Jamur-jamur Dendam Yang ada Di hati kita Sebelumnya Mari kita Awali Semuanya Dari Perbedaan Perbedaan Di sini Yang mana Dikatakan Dalam Hadis Perbedaan Adalah Suatu Rahmat Dari Tuhan Kita Nah Tentu Jika ada Perbedaan Di sini Kita Haruslah Selalu Memiliki Pola Pikir Yang Positif Terhadap Perbedaan Itu Sendiri Nah Ketika Kita Berfikir Negatif Terhadap Perbedaan Tersebut Tentu Kita Sudah Sedikit Banyak Melenceng Dari Apa Yang Diucapkan Oleh Kanjeng Nabi Kita Yaitu Muhammad Salam Nah Mari kita Awali Dengan Keperbedaan Serta Keberagaman Kita Yang mana Kemarin Banyak Yang Menyoroti Tentang Ucapan Ataupun Narasi Dari Yang Mengatakan Bahwasannya Semua agama Itu Sama Ya Nah Sebelumnya Kita Lihat Video Reaction Dari Mas Dodi Sefriyadi Yang mana Disana Beliau Sangat Keras Sekali Dalam Menyampaikan Ataupun Mengkanter Pernyataan Pernyataan Dari Yang Weldo Yang Menurut Beliau Itu Sudah Membuat Kegaduhan Hingga Membuat Kesesatan Bagi Masyarakat Masyarakat Khususnya Masyarakat Youtube Yah Nah Kembali Lagi Kita Jangan Lupa Lepaskan Lepaskan Semua Rasa Kebencian Rasa Dendam Rasa Sinis Bahkan Kalau bisa Rasa Fanatis Dari Narasi Deddy Sefriyadi Beliau Mengatakan Dengan Gaya Konternya Terhadap Narasi Yang Weldo Bahwasannya Agama Itu Tidak Mungkin Sama Karena Sudah Jelas Berbeda Karena Sudah Jelas Tuhannya Itu Berbeda Beda Kitabnya Juga Berbeda Beda Nama Agamanya Pun Berbeda Beda Itu Kita Bisa Terima Semuanya Ya Mungkin Saya Sendiri Juga Faham Dengan Apa Yang Dikatakan Serta D Menarasikan Oleh Mas Dudi Tersebut Nah Kita Bisa Lihat Memang Disana Ada Perbedaan Tentu Saya Mengakui Saya Menyadari Bahwasannya Ada Perbedaan Antara Agama Satu Dengan Agama Yang Lainnya Nah Setelah Perbedaan Itu Kita Temukan Coba Kita Mencari Sisi Samanya Itu Dimana Kalau Kalau Misal Dilihat Dari Pola Beribadah Dari Penganut Penganut Agamanya Itu Sendiri Untuk Berbeda Beda Dan Pola Pola Yang Lain Mungkin Ada Juga Yang Berbeda Nah Dari Ucapan Yang Di sana Mengatakan Semua Agama Itu Sama Dalam Sisi Ketauhidannya Dan Yang Menambahkan Narasinya Bahwasannya Agama Islam Itu Agama Berserah Diri Makna Dari Agama Islam Itu Sendiri Adalah Agama Berserah Diri Begitu Pula Agama Agama Berketauhidan Sebelumnya Setelah Itu Dari Kontor-kontor Masdud Di Sefriyadi Di sana Yang Mengatakan Agama Itu Berbeda Sehingga Memberikan Justice-justice Terhadap Hyang Wildo Bahwasannya Dikatakan Hyang Wildo Sesat Dan Bisa Menyesatkan Masyarakat Bahkan Beliau Menghimbau MUI Untuk Segera Menegur Hyang Wildo Tersebut Nah Baru-baru ini Saya Menemukan Video Dari Masdudi Sefriyadi Ketika Mereaksin Yang mana Itu Mereaksin Kalau Nggak Salah Sebuah Video Dari Orang Medan Kalau Nggak Salah Yang Menyalahkan Allah Ketika Katanya Ya Ketika Allah Datang Kok Tiba-tiba Mengaku Tuhan Dan Mengaku Membuat Langit Dan Bumi Serta Sebagainya Dalam Abad Ketujuh Dalam Nerasinya Dikatakan Seperti Itu Lalu Ketika Seperti Itu Beliau Juga Menyelipkan Video-video Dari Ustadz Adi Hidayat Serta Habib Rizik Sihab Kedua Kedua-duanya Mengatakan Nabi-Nabi Sebelum Muhammad Itu Juga Beragama Islam Yang Dikatakan Oleh Ustadz Adi Hidayat Di sana Mengatakan Semua Nabi-Nabi Sebelum Nabi Muhammad Itu Agamanya Adalah Islam Yaitu Pasrah Diri Dari Habib Rizik Sihab Juga Mengatakan Seperti Itu Bahwasannya Agama Islam Adalah Agama Yang Berserah Diri Nah Berserah Diri Dan Nabi-Nabi Sebelumnya Agamanya Juga Berserah Diri Nah Jadi Di sana Ada Sesuatu Yang Rancau Ketika Melihat Narasi Dari Mas Dodi Sefriyadi Yang Mengkontrahian Weldo Ketika Menyamakan Semua Agama Dari Sudut Ketauhidan Yang Mana Dikerjukan Sebagai Agama Berserah Diri Namun Ketika Beliau Mereaksin Orang Yang Katanya Menista Agama Tersebut Ternyata Beliau Juga Mengatakan Agama Islam Adalah Agama Berserah Diri Dan Nabi-Nabi Sebelum Muhammad Itu Juga Beragama Islam Kalau Allah Kan Jad Jad Yang Baru Ada Abad Ketujuh Jadi Ketanya Allah Itu Zad Yang Baru Ada Di Abad Ketujuh Mengaku Lagi Dia Menciptakan Lagi Allah Mengaku Tapi Biang Keroknya Allah Memang Ini Biang Keroknya Allah Ini Mengaku Ngaku Pula Allah Ini Menciptakan Langit Dan Bumi Kurang Azar Allah Ini Gara-gara Dia Banyak Kali Orang Tersesat Gara-gara Dia Banyak Kali Orang Tersesat Katanya Ya Mereka Katakan Islam Itu Agama Pendatang Tunggu Dulu Kalau Kita Mau Bicara Soal Pendatang Jadi Sejak Nabi Adam Turun Kemuka Bumi Itu Sudah Membawa Islam Jadi Singkatnya Sejak Masa Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Semuanya Sudah Islam Kalau Islam Itu Bukan Dari Allah Islam Bukan Allah Yang Tetap Mustahil Bisa Ada Sampai Selir Bahwa Islam Itu Tidak Pernah Menjadi Pendatang Dimanapun Karena Islam Itu Adalah Agama Dari Allah Dan Bumi Ini Miliknya Allah Dari Sisi Waktu Pun Bukanlah Agama Islam Yang Datangnya Belakangan Melainkan Agama Islam Yang Pertama Ada Di Muka Bumi Ini Seperti Apa Yang Dibawa Oleh Nabi Adam Yaitu Tauhid Itulah Akidahnya Kau Muslimin Itulah Umat Islam Yang Disempurnakan Nabi Berikutnya Setelah Nabi Adam Nabi Berikutnya Berikutnya Sampai Hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Nah Yang Perlu Dikalis Bawahi Adalah Disini Ketika Beliau Yaitu Mas Di Mengatakan Semua Nabi Nabi Sebelum Muhammad Itu Adalah Beragama Isan Berarti Beliau Sendiri Justru Menunjukkan Bahwasanya Perkataan Ataupun Narasi Yang Wildo Itu Bisa Memiliki Potensi Untuk Dibenarkan Bahkan Dibenarkan Oleh Narasi Mas Dodi Seviyadi Sendiri Ketika Kemarin Mengkantel Bagaimana Narasi Dari Yang Wildo Yang Mengatakan Agama Itu Sama Namun Ketika Merespon Video Yang Katanya Penistahan Agama Itu Ternyata Membenarkan Apa Yang Dinarasikan Oleh Yang Wildo Yang Mana Yang Wildo Mengatakan Semua Agama Itu Sama Dari Sisi Ketauhidan Secara Otomatis Sisi Ketauhidan Disana Ujung Temunya Adalah Pasrah Diri Nah Ini Semakin Asik Pembahasannya Namun Saya Himbau Semuanya Semua netizen Semua yang Menonton Video ini Coba Lepaskan Coba Lepaskan Dulu Kebencian Keeguan Serta Kefanatikan Kita Yang Telah Menguasai Hati Kita Setelah Sudah Terlepaskan Mari Kita Mulai Berfikir Lagi Secara Jernih Secara Tak ada Sesuatu Embel Embel Ataupun Sesuatu Yang Membebani Diri Kita Nah Saya Katakan Bahwasannya Pembahasan Saya Mengenai Mas Dodi Seviadi Tentu Adalah Bukan Pembahasan Pada Kali Ini Namun Poin Pembahasan Yang Saya Angkat Kali Ini Coba Kita Berfikir Secara Jernih Ketika Ada Suatu Perbedaan Tentu Tentu Ada Suatu Kesamaan Nah Kita Seringkali Membahas Hanya Dari Sisi Keperbedaannya Saja Namun Kita Lupa Dengan Sisi Kesamaannya Yang 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 Dikatakan Oleh Yang Weldo Dan Ustadz Adi Hidayat Serta Habib Rizik Sihab Bahwasannya Agama Yang Dianud Oleh Nabi Nabi Sebelum Muhammad Itu Adalah Agama Islam Yang Maksudnya Berserah Diri Tentu Itu Adalah Suatu Kesamaan Dari Agama Agama Yang Dimaksud Tentu Itu Adalah Suatu Kesamaan Kita Tidak Bisa Memungkiri Bahwasannya Ketika Dikatakan Semua Nabi Sebelum Muhammad Itu Agamanya Juga Islam Tentu Agama Yang Dibawa Beliau Beliau Yaitu Para Nabi Sampai Ke Nabi Muhammad Tentu Jawabannya Adalah Sama Dan Tentu Rujukan Dari Kitab-kitab Itu Pun Adalah Membahas Tentang Kepasrahan Diri Terhadap Sang Kholik Nah Saya Rasa Akan Lebih Asik Serta Lebih Menarik Ketika Setelah Kita Membahas Perbedaannya Maka Kita Alangkah Lebih Sempurnanya Jika kita Membahas Juga Kesamaannya Toh Jika Digali Dari Sisi Makna Terdalam Dari Agama Agama Yang Dibawa Oleh Rasul-Rasul Mulai Dari Adam Sampai Muhammad Sampai Sampai Itu Adalah Sama Lalu Mengapa Kita Harus Menonjolkan Perbedaannya Ketika Kita Mengambil Rujukan Dari Innatin Nandalohil Islam Tentu Itu Juga Merujuk Kepada Agama-agama Yang Dibawa Oleh Nabi-Nabi Sebelum Muhammad Apa Yang Mau Kita Sangka Lagi Ketika Islam Itu Artinya Adalah Pasrah Diri Tentu Kita Harus Menerima Jangan Dengan Kedangkalan Berfikir Kita Jangan Dengan Keeguan Ataupun Kefanatikan Diri Kita Sehingga Kita Menutupi Fakta-fakta Itu Dan Ayat-ayat Itu Tentu Kalau Kita Menutupi Bahkan Tidak Mengakui Dari Ayat-ayat Itu Tentulah Kita Adalah Orang-orang Yang Tersesat Siapapun Jika Saya Tidak Mengakui Kalimat Ataupun Surat Tersebut Maka Tentu Bisa Disesatkan Saya Begitu Pula Anda-anda Semua Yang Berusaha Mencari Pencerahan Tidak Usah Sampai Salah Benar Karena Kita Tidak Bisa Membuktikan Di Dunia Ini Kebenaran Tersebut Satu Lagi Jika Kita Merujuk Terhadap Kalimat Lakum Dinukum Waliyadin Nah Tentunya Kita Jangan Terlalu Berlebihan Dalam Maknanya Karena Kata Tersebut Itu Bukan Berarti Menunjukkan Menyalahkan Agama Yang Lain Itu Kalau Saya Rasakan Bahkan Kalimat Tersebut Lebih Kepada Kita Diarahkan Untuk Konsentrasi Terhadap Keyakinan Diri Kita Sendiri Dari Apa Yang Telah Kita Pelajari Dari Apa Yang Telah Kita Percayai Namun Ketika Kita Berlebihan Dalam Artikan Seperti Contoh Agama Saya Paling Benar Agama Yang Lain Itu Salah Itu Menurut Saya Berlebihan Dalam Maknai Lakum Dinukum Waliyadin Tersebut Kalau Kita Bisa Dalam Posisi Frekuensi Yang Kita Bahas Malam Ini Mungkin Seluruh Indonesia Bahkan Seluruh Dunia Mungkin Juga Akan Merasa Damai Dan Tenang Namun Kalau Pengartian Dari Lafad Lakum Dinukum Waliyadin Itu Sendiri Diartikan Secara Perlebihan Tentu Akan Berbalik Menjadi Sebaliknya Yaitu Saling Ecek Ngecek Saling Sikut Menyikut Nah Ketika Itu Terjadi Tentu Adalah Kerusakan Yang Akan Terjadi Namun Ketika Kita Memaknai Secara Cernih Tanpa Ada Embel Embel Fanatisme Tanpa Ada Embel Egoisme Mungkin Kita Semua Akan Menjadi Baldatun Toyyebatun Warobun Hufur Oke Mungkin Sampai Disini Saja Perjumpaan Kita Bila Banyak Kekurangan Dalam Perkataan Itu Adalah Salah Saya Pribadi Karena Kebenaran Hanyalah Milik Tuhan Terima kasih Sudah Mengikuti Channel Kang RC Bagi yang Mau subscribe Silahkan Masih Ditunggu Ya Semoga Kita Semua Disatukan Dalam Keberagaman Yang Indah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh